Resmikan Brando Restoratif Justice Kejati Bengkulu, Wakil Jaksa Agung Sunarta, ingatkan seluruh Jaksa bidang pidana umum agar tidak melakukan transaksional dalam pelaksanaan restoratif justice. Wakil Jaksa Agung Sunarta, Jumat meresmikan secara serentak 11 rumah restoratif justice di Provinsi Bengkulu. Sunarta mengatakan, meski ke-11 rumah restoratif justice di Provinsi Bengkulu berbeda-beda, namanya seperti dikejati Bengkulu dengan nama Brando Restoratif Justice, namun ia ingin keberadaan rumah restoratif justice tersebut bisa membawa empat positif bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Karena terjerat suatu perkara yang sifatnya ringan dalam artian tidak perlu dibawa ke pengadilan dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan asas musyawarah mufakat. Ide dari Pak Kajati dibentuklah rumah RJ di setiap kompeten yang dikejati untuk berbeda. Walaupun nama-namanya beda, ada Brando, ada rumah, ada pemain dan lain sebagainya, tapi intinya sama bahwa tempat itu dipakai untuk apabila akan dilaksanakan RJ, maka tempat untuk berdamai. Di luar itu semua juga boleh dipakai untuk sosialisasi hukum, penyeluan hukum, atau edukasi apalagi di era wisata, bisa anak-anak sekolah, nanti setiap hari ada apliket sehingga bisa lakukan pencerahan terhadap anak-anak diri. Jadi intinya bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum. Selain itu, Sunarta berpesan di dalam menjalankan restoratif justice para jaksa harus berhati-hati selektif dan wajib dilakukan ekspos terlebih dahulu secara berjenjang serta berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung No. 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Ada tiga syarat prinsip keadilan restoratif bisa ditempu, yaitu pelaku baru pertama kali melakukan pidana, ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun, serta nilai kerugian perkara tidak lebih dari 2.500.000 rupiah. Sementara ada lima perkara yang tidak bisa dihentikan penuntutannya dalam penerapan keadilan restoratif lanjut Sunarta. Yaitu pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara, mertabat presiden dan wakil presiden, mengganggu ketertiban umum dan kesusilaan. Kedua, tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal. Ketiga, tindak pidana peredaran narkotika, lingkungan hidup dan korporasi. Sunarta menambahkan, hingga kini sudah ada seribu lebih perkara yang diselesaikan melalui restoratif justis, dan 28 perkara diantaranya berhasil dilakukan oleh Kejati Bengkulu, beserta seluruh jajaran kejari di kabupaten dan kota. Wakil Jaksa Agung juga mengingatkan kepada jajarannya untuk tidak menyelahgunakan bentuk kebijakan restoratif justis tersebut, dan jangan ada transeksional, karena masyarakat amat mendambakan penegang hukum yang berkeadilan dan berkemampaatan. Satu hal, bahwa RJ ini untuk membantu kasus-kasus ringan masyarakat yang pencari keadilan, sehingga dapat terbantu, tidak harus mencari keadilan, tapi bisa selesaikan masyarakat keluarga. Dan itu semua tentu sangat membantu, dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dengan ketentuan-ketentuan yang sangat rigid. Agus Topo, TPRi Bengkulu melaporkan.